Shalom, bukal kitab kita, kita akan belajar dari kitab Mazmur, pasal 87, ayat yang ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu yang ada di rumah, bukal kitab saudara, Mazmur, pasal 87, ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. Dua, tiga. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Sekali lagi saudara, dua, tiga. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Kata kunci yang akan kita pelajari dan menjadi pesan Tuhan, buat kita pagi hari ini adalah mencatat. Mari katakan sama-sama dengan Abunah, mencatat. Kita mendengar istilah mencatat ini kalau misalnya ada guru meminta siswa untuk mencatat. Tapi konteks mencatat di dalam ayat yang barusan kita baca adalah melakukan pencacahan. Atau kita sering mendengar istilah sensus. Menghitung jumlah jiwa. Sensus itu kan menghitung jumlah orang. Tentu ada banyak tujuan mengapa sensus dilakukan. Untuk melihat seberapa besar pertambahan atau pengurangan jiwa. Untuk membaca situasi demografi kita. Bagaimana sekarang. Untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Itu gunanya dilakukan sensus. Seperti kalau Bapak Ibu buka toko. Anda sekali sebulan atau sekali setahun melakukan stok opnam. Berapa barang yang masih tersisa. Nanti dicocokkan dengan laporan penjualan. Berapa yang harus kita stok lagi untuk rencananya tahun depan dan sebagainya. Seringkali tanpa sadar kita melakukan sensus. Hanya namanya sensus karena yang dihitung orang. Kalau barang stok opnam. Bukan sensus barang. Nah Tuhan ternyata juga melakukan sensus. Sebelum kita bicara mengenai sensus apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita membaca narasi perpindahan Yaakub ke Mesir. Disitu ada laporan berapa jumlah jiwa yang pindah ke Mesir. Ada 70 jiwa. Bersama dengan Yusuf dan istri dan anak-anaknya. Itu termasuk dihitung. Lalu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Ternyata jumlah keturunan Yaakub bisa ratusan ribu. Lebih banyak saat mereka keluar dari Mesir. Setelah 38 tahun berada di Padanggurun. Sebelum memasuki tanah-kanaan. Dilakukan sensus lagi. Untuk melihat berapa jumlah jiwa yang ada. Aneh loh. Ketika dilakukan dan kita melihat perbandingan dua sensus ini. Jiwa yang keluar dari Mesir. Itu ternyata sama dengan jiwa yang masuk tanah-kanaan. Kita bertanya. Kok bisa? Kan rentang waktu antara sensus yang pertama dengan sensus yang kedua. Ini contoh ya. 38 tahun di Padanggurun. Masa orangnya gak bertambah? Masa gak ada yang lahir? Masa orangnya gak berkurang karena ada yang mati? Kalau kita baca benar-benar sensus ini saudara. Maka memang jumlah akhirnya tetap sama. Tapi orangnya beda. Berarti orang yang dicacah pada sensus pertama. Tidak sama dengan orang yang dicacah pada sensus kedua atau sensus terakhir. Sebelum memasuki tanah-kanaan. Jumlahnya sama. Orangnya berbeda. Wah ini seandainya Tuhan yang melakukan sensus pada kita. Dan kita berada pada the final sensus. Sensus terakhir. Tidak penting bagaimana yang pertama misalnya. Tapi pada akhirnya ketika dihitung, kita harus berani memastikan loh. Bahwa kita harus termasuk golongan orang yang ditemukan ada terdaftar di sensus terakhir. Itulah konteks dari mazmur yang barusan kita baca. The final sensus. Sensus terakhir. Karena Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Siapa yang dimaksudkan bangsa-bangsa disitu? Bukan hanya Sion, tapi kita sebagai cabang dari pohon zaitun liar yang dicangkokkan kepada Israel. Tuhan ikut menghitung bangsa-bangsa. Tuhan ikut menghitung kita. Dalam kasus perhitungan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sensus pertama. Dan yang akan memasuki kanaan sensus terakhir. Ternyata orang yang ada di sensus yang pertama, tidak ada di sensus yang terakhir. Padahal tujuan meninggalkan Mesir apa? Memasuki tanah-kanaan. Tujuan Tuhan dalam sensus yang kita baca mencatat bangsa-bangsa, memasuki Sion. Anda bisa lihat paralelnya saudara? Memasuki Sion. Dan ternyata Tuhan memberikan gambaran kepada kita melalui pengalaman bangsa Israel. Hati-hati. Kemana perginya orang-orang itu? Mereka di-replace. Digantikan oleh orang-orang yang lahir di Padanggurun. Angkatan yang keluar dari Mesir, seharusnya itu yang memasuki tanah-kanaan. Haleluya. Tapi sesuatu terjadi selama 38 tahun itu, sehingga jejak mereka hilang di Padanggurun. Dan yang memasuki tanah-kanaan, yang memasuki tanah perjanjian adalah generasi baru. Kemana mereka? Mati. Mati di Padanggurun. Kenapa mereka mati? Hanya 38 tahun kok saudara. Kalau misalnya yang berangkat dari Padanggurun, dari Mesir, umurnya 10 tahun. Ditambah 38 tahun, 48 tahun. Seharusnya masih hidup kan? Orang tua misalnya umurnya 40 tahun. Ditambah 38 tahun. 78 tahun harusnya masih hidup. Di zaman dahulu umur orang masih panjang-panjang. Kenapa bisa hilang? Ini yang patut kita renungkan. Seandainya Tuhan ikut mencatat kita sebagai generasi yang akan memasuki Sion. Maka tantangan bagi kita adalah bagaimana sebagai orang Kristen hari ini, memastikan diri kita ikut tercatat di dalam sensus Tuhan. Jangan sampai kita, ketika kita lahir kita sudah di sensus oleh Tuhan. Itu sensus pertama bagi kita. Ditambahkan bilangan kita. Tapi jangan sampai nanti ketika Tuhan merancang siapa yang akan memasuki Sion. Nama kita tidak ditemukan karena hilang dari daftar. Sama seperti yang terjadi dari angkatan orang Israel yang keluar dari Mesir, hilang dari daftar. Yang memasuki tanah-kanaan adalah generasi baru yang lahir di Padanggurun. Kemana? Kemana mereka? Mati. Kenapa mati? Karena mereka hidup dalam keberdosaan. Hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan selama masa pembentukan di Padanggurun. Coba lihat kalau Anda membaca kitab-kitab Musa, bagaimana orang-orang Israel berontak, bersungut-sungut, ngomel, tidak terima dengan keadaan, selalu pingin kembali ke Mesir. Ini ciri pertama dan ciri yang sangat khas bagi orang-orang yang tidak akan tercatat di dalam final sensus. Mari kita pindah ke perjanjian baru. Mari kita pindah ke perjanjian baru. Saya ingin kita membuka di dalam Matius. Buka kitab sudara di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Apa yang akan saya jelaskan kepada sudara setelah ini adalah ketika Anda mengerti bahwa Anda harus dan kita semua mengerti bahwa kita harus tercatat di dalam bilangan yang ikut di sensus dalam final itu. Di final pencacahan itu sudara, maka kita pasti dan harusnya bertanya, apa syarat Tuhan supaya aku bisa ikut tercatat. Betul sudara? Sudara yang ada di rumah Anda juga harus mulai bertanya, apa syarat Tuhan untuk aku bisa ikut tercatat. Sebab ironis sekali, kalau kelahiran kita tercatat, tapi final kita, akhir kita tidak tercatat. Kita hilang dan menguap begitu saja. Sangat ironis. Ingat Tuhan Yesus pernah memperingati murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, kata terkemudian itu akhirnya tertinggal, akan terabaikan. Tapi yang datang belakangan akan menjadi yang utama. Itu sudah digenapi di masa perjanjian lama dan Tuhan Yesus mengulangnya untuk kita. Mari kita lihat, jawaban pertama untuk kita bisa ikut dalam bilangan di Sensusit Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Mari baca bersama-sama. 25 ayat ke-10, 2-3. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Sion itu digambarkan sebagai pesta perjamuan kawin anak domba. Ini bicara tentang eskatologis akhir zaman. Bahwa nanti di akhir zaman, orang yang masuk ke Sion adalah orang yang seperti 5 wanita ini. 5 wanita ini memiliki ciri khas yang berbeda dari 5 wanita yang lain. Jadi ada 2 kelompok dari 10 wanita. Ada 2 kelompok. 1 kelompok disebut berbijaksana dan 1 kelompok disebut bodoh. Kenapa? Mereka dianggap bijaksana. Karena mereka melakukan 2 hal. Pertama, berjaga-jaga. Dan yang kedua, memiliki cadangan minyak. Supaya kita bisa ikut masuk di dalam perjamuan mempelai, saudara. Maka selama kita hidup di dunia. Boleh kita katakan saat ini kita berada di dalam fase padang gurun. Amin? Amin, amin, amin. Selama kita berada di dalam fase padang gurun. Yang namanya kehidupan itu kan padang gurun, saudara. Sakit, sembuh. Merana, merdeka. Duka cita, suka cita. Ada tantangan, ada hambatan, ada jalan tol. Hidup itu begitu. Hidup itu seperti itu. Ada kekhawatiran, ada harapan. Ada tangisan. Ada suka cita. Ada tawa. Seperti itu dinamikanya. Maka pastikan Anda melewati fase padang gurun menjadi angkatan yang siap tercatat di bagian ending. Dengan cara bagaimana pastikan kehidupan kekristenanmu adalah kehidupan yang terus berjaga-jaga seperti kelima kelompok perempuan yang bijaksana. Berjaga-jaga itu waspada. Was-was. Memiliki kewaspadaan. Pekat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Bukan cuek saja. Dan bukan hanya itu. Berjaga-jaga. Yang lain juga berjaga-jaga loh. Yang lima yang bodoh itu. Tapi ada sesuatu yang membedakan mereka. Walaupun sama-sama memiliki pelita. Tapi mereka yang lima ini memiliki cadangan minyak. Mengapa kita ke gereja sih? Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita melakukan fellowship dengan orang-orang sesama orang percaya? Supaya kita memiliki kekuatan itu. Kekuatan di mana? Di dalam roh, di dalam spirit kita. Itu yang disebut dengan minyak cadangan kita. Kenapa kita harus terima pengurapan? Karena kita sedang mengisi minyak kita. Yang namanya minyak, kalau sumbunya dinyalakan, bisa habis. Maka selama 38 tahun, dalam tanda kutip itu. Selama kita berada di padang gurun. Kita harus berjuang terus-menerus. Day by day. Hari lepas hari. Untuk mempertahankan lampu kita tetap menyala. Dengan cara memiliki cadangan minyak. Ingat kalau anda tidak punya cadangan minyak. Sumbumu bisa padam. Karena minyaknya habis. Abuna berkali-kali mengajar. Dibait Allah. Imam merefil minyak di menorah. Setiap pagi. Untuk apa? Karena seluruh kandungan minyak di dalam sumbu menorah itu. Hanya mampu menyalakan sumbu selama 24 jam. Jadi besoknya mesti diisi lagi. Besoknya mesti diisi lagi. Seperti itu loh. Kalau kita mau tercatat. Pastikan anda mengisi, mengisi, mengisi. Baterai HP saja itu saudara. Kalau anda pakai terus-menerus dan sudah menjadi 0%. Apa bisa menyala? Nggak bisa. Maka kita harus colokin lagi. Dicas ulang. Seperti itu loh kehidupan kekristenan. Kalau kita sadar akan hal ini. Maka kita mesti dan wajib menjaga kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Yang waspada. Yang tidak abai terhadap tanda-tanda zaman. Sebab Tuhan itu akan membawa kita masuk sion. Tidak dengan pemberitahuan loh saudara. Tiba-tiba. Makanya Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri. Nggak ada pencuri akan datang ke rumah kita. Jangan sampai terjadi itu. Dan kirim WA. Jangan lupa nanti kamu nanti malam tidurnya ya jam 12. Sampai jam 3. Jam 4 boleh bangun. Karena itu jam operasional saya. Nggak ada. Saudara. Ketika orang-orang seperti langgeng ini mengejar penjahat. Saudara. Ya tau? Dia tidak beritahu penjahatnya. Sebentar lagi aku lagi menyergap kamu. Sedang mengendap-endap di belakang. Enggak. Aku datang seperti pencuri. Maka kita harus pandai membaca tanda-tanda zaman. Bagaimana kita membaca tanda-tanda zaman? Dengan kepekaan roh. Amin. Saudaraku. Ruh kita itu kalau peka. Kita tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu. Saya harus semakin kencang berdoa. Seperti itu. Saudara. Jangan sampai kita terbuai. Lima gadis yang bodoh ini terbuai. Alah. Belum ada pemberitahuan kok. Saudara. Alah. Santai dululah. Menikmati hidup dululah. Hati-hati. Waktu itu cepat berlalu loh. Betul ya? Barusan kita merayakan tahun baru bulan Januari. Sekarang sudah bulan Oktober. Desember, Natal berapa bulan lagi? Dua bulan lagi. Dan dua bulan itu sangat cepat. Sudah setelah itu, tahun baru lagi. Waktu. Makanya dikatakan. Time flies so fast. Waktu itu begitu cepat berlalu. Terbang. Begitu cepat. Kalau kita abai terhadap hal-hal seperti ini. Maka nanti ketika Tuhan datang. Kita akan mendapati pintu sudah ditutup bagi kita. Itu artinya, nama kita tidak masuk di dalam hitungan. Karena Tuhan mencatat bangsa-bangsa. Amin. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, ayat 21. Matius. Pasal 25. Ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Maka kata Tuhannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bersama-sama, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Siapa? Tuhanmu. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau Anda membaca di depan, dalam mulai daya 14. Itu perumpamaan tentang talenta. Ada yang mendapatkan lima talenta. Ada yang mendapatkan dua talenta. Dan ada yang mendapatkan satu talenta. Satu, dua, dan lima. Apa yang menjadi poin kita supaya kita bisa tercatat? Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sudara, masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu itu adalah bagian dari pencacahan. Bagian dari final census. Setiap kita di dunia ini, Tuhan berikan potensi. Amin. Ingat khotbah abunah tentang bagaimana tanah yang harus kita olah. Tuhan memberikan tanah untuk setiap kita. Untuk kita olah. Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita. Bukan soal satu, dua, dan lima, sudara. Tapi soal apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Satu, dua, dan lima itu adalah kapasitas. Tuhan adalah hak Tuhan untuk melihat kepada siapa dia memberi lima, kepada siapa dia memberi dua, kepada siapa dia memberi satu. Tuhan tahu kapasitas setiap orang. Tuhan tahu hati setiap orang. Karena bukan soal jumlah. Kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap talenta itu. Maka bukan lagi soal berapa banyak benih yang kita terima. Tapi setiap benih itu bisa berlipat kali ganda di tangan kita. Haleluya. Kepada siapa Tuhan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Itu dalam terjemahan lama. Sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Wih, itu adalah seperti begini loh saudara. Begini, seperti begini. Sabaslah engkau. Komplit sudah katanya. Jadi kayak Bapak menepuk bunda kita. Kebanggaan seorang Tuhan melihat hambanya ternyata memenuhi semua standar. Yang Tuhan tetapkan. Sabaslah engkau. Sekarang ikut dan masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata tiket kita adalah menjadi hamba. Dan bukan hanya sekedar hamba. Tiket kita adalah baik. Baik artinya mengelola. Kenapa yang satu itu dikatakan tidak baik? Karena dia ngomel. Enak saja. Kau duduk-duduk. Saya yang kerja-kerja. Kau yang enak-enak dapat hasil. Saudara, bukan soal itu dalam prinsip kerajaan Allah. Amin. Sebab apa yang kita lakukan itu. Selama kita memahami bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal tertentu bagi kita. Mari kita olah dengan baik. Mari kita lakukan dengan baik. Kadang-kadang kan kita tidak mau. Saya bilang, saya ini bekerja untukmu. Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam tanganmu, bertanggung jawablah. Dan perlihatkanlah bahwa Anda memang pantas mendapatkan itu. Dia mengubur talentanya. Banyak orang-orang mengubur talentanya. Karena sakit hati. Karena jengkel. Karena tidak mau. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam pelayanan saja. Banyak orang-orang yang pintar memainkan musik. Pilih-pilih. Sampai gembala ngemis-ngemis. Ayolah pelayanan lagi. Tidak mau. Yang begitu-begitu itu. Itu akan membuat kita tidak sabas. Tuhan mempercayakan talenta di tangan kita untuk maksud dan tujuan tertentu. Apa yang dilakukan oleh yang lima orang ini. Dia menggandakan talentanya. Dan dia mendapat dari talenta orang lain. Betul? Bukan hanya itu. Dia mendapat privilege. Bahwa dia masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah sion. Maka poin buat kita adalah. Kalau kita mau tercatat dalam final season. Final census saudara. Maka mari kita menjadi hamba yang baik. Dan ada catatan tambahan apa saudara? Setia. Setia. Banyak orang kurang setia. Bukan tidak setia. Tapi ada orang yang kurang setia. Ada juga orang yang tidak setia. Setia sampai apa? Setia sampai akhir. Contohnya itu kata setia itu artinya. Ketika Anda dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu. Maka kerjakan itu sampai tuntas. Jangan hanya kerjakan 80 persen, 70 persen. Lalu pergi meninggalkan dan melakukan yang lain. Ada orang-orang disini gagal. Nggak bisa finish well. Ada disini gagal. Disini gagal. Maunya yang itu. Sampai disitu gagal. Maunya yang itu lagi. Gagal. Banyak orang-orang yang tidak fokus. Orang-orang yang tidak bisa finish well. Tuhan tidak butuh yang seperti itu. Setiakah kita? Cara dan ujian kesetiaan kita di dalam Tuhan. Dilihat dari bagaimana kita menghadiri badah. Dilihat dari bagaimana kita bergaul dengan kitab suci setiap hari. Tuhan tahu bahwa kita mampu. Tapi untuk menjadi setia itu adalah pilihan setiap orang. Haleluya. Jadi mari kita menjadi hamba. Hamba itu adalah fungsi dan kedudukan. Kedudukannya di bawah. Fungsi melayani. Tidak mudah. Tapi ternyata itu adalah jalan untuk tercatat di dalam final sensus. Haleluya. Matius. Pasal yang ke-7 ayat 14. Cara ketiga supaya kita bisa tercatat. Mari kita baca sama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempilah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Mari bertanya pada diri kita. Apakah tujuan akhir dari perjalananku ini adalah kehidupan? Apakah pencapaian yang aku rindukan akan terjadi dalam hidupku adalah kehidupan? Ujungnya kehidupan. Sebab hanya ada dua sebenarnya. Kehidupan atau kematian. Membawa sesuatu yang hidup atau membawa sesuatu yang tidak hidup. Kita perlu bertanya. Ada lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Apa saudara? Lebar dan sempit. Apa lanjutannya? Mana kau pilih yang lebar api. Jiwamu mati tapi yang sempit. Sempit hidup berduri hidup berglori. Orang tidak suka jalan yang sempit. Maunya jalan yang lulus saja bebas sambatan. Tidak ada masalah di jalan. Itu maksudnya. Mengapa lebar agak menyedihkan kita di wifi di gereja kita ini? Karena kita ending dari saluran wifi. Saya mendengar bahwa saluran wifi itu di speedy itu dibagi bandwidthnya. Jadi makin kita terakhir di sini. Sudah habis dipakai oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi bukan per satu jaringan satu bandwidth. Makanya bolak-balik speedy di gereja kita ini. Biar pet, biar pet, biar pet. Semoga orang telekom mendengar ini. Bolak-balik di telepon. Tolong pak, kami ini gereja. Butuh merilai siaran kami. Habis pak katanya. Ngono bilang gitu, ya habis pak. Terus dia bilang ada yang datang lagi. Tidak ada apa-apa pak, aman. Aman, sekarang coba dites. Oh mungkin karena siang pak, nanti bapak tes malam. Malam makin kacau saya bilang. Bolak-balik, mungkin bosan dia. Lalu dia berkata, matikan semua yang lain. Saya matikan. Lalu dia ganti lagi modemnya. Ternyata kasusnya sama. Saya berkata, buat apa saya bayar. Kita kan pinginnya enak yang jalan talta. Mungkin kita bisa melobi, kalau untuk jaringan internet kita pingin yang lebar. Tapi dalam kehidupan, kita tidak boleh berprinsip seperti itu. Hal kita memberitahu kepada kita, melalui jalan itu adalah keputusan kita. Tuhan selalu memperadabkan kita pada dikotomi besar, tinggi, rendah, lebar, sempit. Kadang-kadang, dan sudah menjadi natur manusia untuk menolak melalui jalan yang sempit. Karena kalau ada yang lebih mudah, kenapa tidak? Kadang-kadang bahkan kita tidak melalui step by step-nya. Kita melalui memikirkan shortcut. Jalan belakang. Supaya mudah. Hati-hati, saudara. Karena tanpa kita sadari, itu membentuk jiwa dan kepribadian kita. Ketika kita sedikit-sedikit mencari jalan yang mudah bagi kita shortcut, melewati proses. Dengarkan, 38 tahun di Padanggurun adalah proses pembentukan. Dan selalu Bunda jelaskan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Semakin berat prosesmu, semakin hasilnya baik. Mengapa berlian permata itu menjadi mahal? Karena melalui proses yang begitu hebat, mineral dan gas itu dipadatkan oleh tekanan dan panas yang sangat tinggi di dalam bumi. Sehingga dia berubah menjadi kristal yang terkuat. Jadi kalau Anda berkata, kenapa prosesku begitu berat? Karena Tuhan mau membentuk sesuatu yang indah di dalam hidupmu. Amen. Gak ada orang mengambil permatanya, lalu ketika dia pergi atau misalnya duduk, misalnya dia taruh di situ. Nanti hilang, gak apa-apa, mudah saya ganti lagi. Orang yang paling banyak uang sekalipun, yang akan mudah membeli ganti permatanya, tidak akan melakukan hal itu. Betul? Karena ada nilai dari sekedar mata uang, dari sekedar harga, dari setiap benda yang terbaik itu. Ada nilai yang lebih dari sekedar angka. Maka mari kita mulai berpikir. Kalau kita sedang melalui jalan yang sulit dan sempit hari-hari ini. Jangan-jangan Tuhan sedang mengarahkan kita pada jalan kehidupan. Amin. Kadang-kadang kan kita iri dengan orang-orang itu enak-enak ya. Wah, lihat endingnya. Segala sesuatu dilihat pada endingnya. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Bagaimana dia mengakhirinya. Oleh sebab itu, jalan kehidupan adalah pilihan kita supaya kita didapati menjadi orang yang tercacah dalam hitung-hitungannya Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir sebelum kita perjemuan kudus. Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Coba lihat sebentar ayat yang ke-17. 15. Perhikomnya berjudul, Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Orang-orang yang berdalih. Jadi kita sudah tahu tahu, bahwa salah satu syarat supaya kita masuk di dalam pencacahan Tuhan. Jangan berdalih. Katakan jangan berdalih. Ini perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lihat ayat 17. Menjelang perjemuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Artinya, sion sudah siap. Sion sudah siap. Lalu dia suruh undangan. Dia suruh orang-orang untuk menyampaikan undangan. Siapa orang-orang yang menyampaikan undangan itu? Hamba-hamba Tuhan. Pendeta kaya abunah ini menyampaikan undangan, memberitakan, Eh, sudah siap? Sudara. Nah, siapa orang-orang itu? Jemaat. Yang mendengar pemberitaan. Sudara. Tetapi mereka, E18, bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuanya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Wih, selalu ada tempat di rumah Tuhan. Amen. Berarti hati Tuhan itu tidak menginginkan kita tidak datang. Dia selalu, siapa tahu datang ya. Siapkan saja kursinya. Siapkan saja tempatnya. Daya 23, Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang. Itu akan menikmati jamuanku. Saat kita terima Yesus, kita sudah tercatat sebagai orang yang berada dalam list undangan. List. Tapi hari H, orang itu, manusia itu paling pintar cari alasan. Paling pintar. Kalau menolak sesuatu. Apalagi kita yang tumbuh dalam budaya timur ini. Betul atau? Saya ingin datang. Saya sebagai hamba Tuhan itu belajar. Mengamati perilaku orang. Kalau saya sudah dengar kata-kata, Pak Soni, sebenarnya saya ingin datang. Saya langsung tinggalkan orang itu. Karena saya sudah tahu. Itu bahasa basi-basi. Ya, tahu ya. Bahasa basi-basi. Sebenarnya, saya ingin datang. Ya, sudah-sudah. Kita sudah tahu. Sudah, tidak usah beralasan. Itu namanya dalih. Sebenarnya bukan maksud untuk menjelaskan. Sudah, kamu fakta yang tidak datang kok. Tapi itu berdali. Mencoba mencari pembenaran atas keputusannya untuk tidak datang. Sebenarnya sih saya mendukungmu. Sebenarnya. Tapi ternyata enggak. Ya, memang enggak. Jangan berdali-berdali lagi. Sebenarnya aku mencintaimu. Tapi tidak. Lah. Itu kan kontrasto. Mempertentangkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dipertentangkan. Karena hasil akhirnya itu yang menjadi ukurannya. Faktanya kamu tidak mencintai. Faktanya kamu tidak datang. Nah, kita ini banyak berdali, sudara. Banyak berdali. Banyak berdali kepada sesama kita manusia. Kepada teman-teman. Hadir undangan. Masalahnya, ini lagi pandemi. Iya, tahu? Saya punya kesaksian. Sebuah perguruan tinggi di luar Jawa mengundang saya untuk menjadi pembicara. Beberapa bulan lalu. Saya berkata, Bro, bisa online enggak? Mau enggak bisa? Ini harus offline. Harus di tempat. Karena mereka perguruan tinggi negeri. Jadi, modelnya seperti itu. Maaf, saya enggak bisa. Lagi pandemi. Saya tolak, tahu? Saya takut pergi ke sana. Saya gituin. Beralasan. Oke, Pak Sony. Kita tunggu. Kapan pandemi menjadi rendah, kami akan mundurkan jadwal ini. Yang kedua, dua bulan lalu, dia ngundang lagi. Ini sudah mulai redah. Maaf, masih PPKM 3. Oke. Nih, dia begitu. Lalu, dia telepon lagi. Dua minggu yang lalu. Pak, Semarang kan sudah redah. Di kota kami juga sudah redah. Kita laksanakan offline. Sekarang sudah ketiga kali. Saya sudah berdali mengelak terus. Sudah enggak bisa, sudah rasa berkata, baik. Saya akan datang. Tolong siapkan ya, di mana nanti saya harus harus cek ini, colok-colok. sebelum naik pesawat. Hotel saya minta harus yang steril. Saya bilang, saya hanya minta dibawa oleh satu orang. Mobil yang saya tumpangi harus disterilkan. Saya akan semprot dulu. Saya berusaha sudah banyak. Siap Pak, pokoknya asal Bapak bisa datang. Jadi minggu depan, saya ke sana. Tapi jangan pernah lakukan ini kalau itu menyangkut kerajaan Allah. Anda bisa berkilah dengan sejumlah alasan yang logis dan rasional. Tapi jangan lakukan perkara ini kalau menyangkut undangan kerajaan Allah. Tengah tahu? Amin, amin. Abuna suka lihat di Facebook. Peringatan HUD hari ulang tahun kemerdekaan RI. Wah. Dia pamerkan undangannya dari sekretariat negara. Wah. Dipamerkan. Tapi bukan offline, online. Dia pakai jas di depan TV. Saya bilang untuk dapat undangan dari sekretariat negara begitu saja bangganya luar biasa. Amin. Yang undang kamu ini, yang undang kita ke Sion adalah raja di atas segala raja. Harusnya kita lebih bangga. Mari nanti ganti foto di ruang tamu undanganmu, di ruang tamu rumahmu. Cetak foto undangan kerajaan sorga di sana. supaya kalau orang datang, kamu diundang ya? Cetak ya? Cetak ya? Nanti saya visit rumah masing-masing, saya coba cek. Ada gak undangan ke Sion? Kerajaan Allah di ruang utama. Cetak. Cetak ya? Kalau mau lihat undangan abunah ada, di ruang kerja abunah ada undangannya. Saya cek di rumahmu ada undangannya atau tidak. biar bingung. Pokoknya pastikan ada undangannya. Haleluya. Tuhan undang-undang diabaikan. Kita boleh mengabaikan undangan di dunia? Boleh. Karena alasan-alasan logis dan rasional. Tapi ini undangan yang lebih istimewa, saudaraku. Orang-orang yang mengabaikan ini sebenarnya memiliki, mereka sudah memiliki kursi. Ada yang disebut the great synagogue di Yerusalem. Great synagogue di Yerusalem itu saudara, kursinya sudah diberi nama. Diberi nama. Jadi tidak boleh ditempatin. Sehingga rabinya tahu kalau orang itu absen. Berarti kursinya kosong. Jadi kursi itu sudah ditulis. Misalnya tulisan di sini Giatri. Jadi kalau dia lagi balik Jakarta, tidak datang ke sini, kursinya tidak boleh didudukin. Karena itu milik Giatrik. Di sini misalnya Daniel Kurniawan. By the way ngemeng-ngemeng Pak Daniel sudah langsing loh. Perlu itu. Makin muda, saya tadi bilang hati-hati. Wajah makin muda itu berbahaya. Jadi kalau kosong, tidak ada Pak Daniel, tidak ada. namamu sudah terukir di kursi. Tidak bisa digantikan orang lain. Maka yang saya berkata, setiap orang punya tempatnya. Masalahnya kita biarkan itu kosong saudaraku. Jangan. Dan kesempatan kita selama berada di dunia ini mempersiapkan diri. Siapa tahu undangan itu datang. Kita berkata, yes, ini aku Tuhan. Aku mau memenuhi undanganmu. Alleluia.